Halo, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kali ini Kak Lusi akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Mombi SD. Judulnya apa ya? Judulnya Raja Berdo, Rato, dan Nito. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Nah, dahulu kala di sebuah hutan terdapat kerajaan burung yang ditimpin oleh Raja Berdo namanya. Ia adalah si burung elang. Burung-burung itu menguasai seluruh hutan pada siang hari. Mereka bersikap sesukanya pada hewan lain, terutama pada bangsa tikus. Tikus-tikus di hutan itu dipimpin oleh Rato. Si tikus cerdik. Rato sangat sedih karena banyak tikus yang menjadi korban disantap oleh para burung. Burung-burung yang dipimpin Raja Berdo ini malah juga merusak ladang gandum milik bangsa tikus. Semakin lama, tingkah burung-burung di hutan itu semakin ganas. Tidak ada tikus yang berani keluar pada siang hari. Tubuh mereka semakin lemah karena mereka tidak mempunyai makanan. Sebagian gandum mereka sudah dimakan oleh bangsa burung itu. Selain itu, mereka juga tidak berani keluar untuk mengambil gandum yang tersisa di ladang mereka. Kenapa? Kalau ada tikus yang berani keluar, pasti akan disambar oleh bangsa burung itu. Rato sangat sedih memikirkan nasib bangsanya. Saat ia termenung, lewatlah Nito, si Raja Semut. Rato dan Nito berteman baik. Rato, apa yang membuatmu sedih? Tanya Nito. Dulu, saat ada terenggiling menyerang sarang bangsa semut yang dipimpin Nito, Rato dan bangsa tikus menolongnya. Bangsa tikus beramai-ramai mengusir terenggiling itu. Kini, Nito menolong Rato juga. Rato menceritakan masalahnya. Oh, bangsa semut akan membantumu, ujar Nito. Lihat saja apa yang akan kami lakukan nanti malam, kata Nito. Malam hari pun tiba, para tikus keluar dari lubang mereka dan mengintip di antara semak-semak. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan Nito dan pasukan semutnya. Ternyata, pasukan semut itu tampak merayap naik ke pohon-pohon di hutan itu. Pasukan mereka seangat banyak serentak keluar dari sarang-sarang di dalam tanah. Mereka lalu menyusup masuk di mana? Di antara bulu-bulu sayap burung-burung itu. Raja Berdo dan rakyatnya berteriak-teriak karena digigit oleh semut. Au! Au! Apa ini? Au! Mereka terbang mengepek-kepakan sayap agar semut-semutnya berjatuhan dari sayap mereka. Karena takut digigiti semut lagi, Raja Berdo dan warganya akhirnya pindah ke hutan lain. Rato dan pasukan tikusnya pun hidup tentram. Rato berterima kasih pada Nito, semut sahabatnya. Nah, begitu dongeng untuk kali ini. Apa ya pesannya? Ya, kita harus selalu tolong menolong. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sampai jumpa di video selanjutnya.